Kali ini, untuk Anda yang sedang jatuh hati, akan saya bagikan cara untuk memikat seseorang dengan media kembang kantil. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari, apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemuliaan setelah kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, untuk Anda yang sedang jatuh hati, akan saya bagikan cara untuk memikat seseorang dengan media kembang kantil. Kembang kantil atau bunga kantil atau cempaka putih sudah sejak lama dipercaya sebagai sarana pengasihan, bahkan dikatakan sebagai pelet pengasihan warisannya kanjeng ratu gitu. Secara bahasa, kantil artinya menempel. Diharapkan, barang siapa yang terpikat dengan pengasihan kembang kantil agar selalu menempel dan teringat dimanapun berada. Untuk menjalankan cara ini, Anda hanya membutuhkan sepasang kembang saja, ruah kembang kantil. Tapi tidak boleh beli, harus diambil sendiri dari pohon. Jadi sebelumnya, carilah tahu dulu di mana Anda bisa mendapatkan bunga tersebut. Bunganya yang masih kuncup, bukan yang sudah mekar. Langkah pertama, terlebih dulu berpuasalah satu hari, dari subuh hingga makhrib. Selepas makhrib, petiklah dua kembang tersebut. Sepasang kembang ini, bacakanlah mantra sebanyak 33 kali. Sambil menyebutkan nama target Anda lengkap dengan bin atau bintinya. Mantranya seperti apa, akan saya tuliskan di bagian deskripsi. Setelah selesai baca mantra, tiupkanlah pada kedua bunga tersebut. Salah satu bunga, bungkuslah dengan kain mori. Beri minyak misik sedikit, kemudian tanamlah di jalan yang biasa dilewati oleh target Anda. Lebih bagus lagi, kalau ditanam di depan pintu. Sebab yang perlu dicapai adalah bagaimana caranya agar yang bersangkutan melangkahi bunga yang Anda tanam. Menanamnya pada malam hari, dan upayakanlah pada pasaran legi. Boleh hari apa saja, asal pasarannya legi. Jadi, bila Anda merencanakan untuk menanam pada malam Jumat legi, maka puasanya dijalankan pada kamis. Sebab kamis lepas makhrib, itu sudah masuk malam Jumat. Bila tidak ingin ketahuan orang dan menjadikan pertanyaan, maka lebih baik mengubur kembangnya dilakukan tengah malam. Adapun satu bunga lagi masih tersisa, simpanlah bersama Anda. Fungsinya sebagai jimat yang baiknya Anda bawa kemana-mana. Harapannya, agar kemana pun Anda pergi, target senantiasa ingat. Selalu terbayang-bayang wajah Anda dan rindu hatinya. Kurang lebihnya, seperti itulah cara untuk memikat hati seseorang dengan kembang kantil. Boleh dijalankan, asal lihat Anda baik dan benar. Ingin membahagiakan, siap bertanggung jawab, dan benar-benar sayang. Tidak boleh jika hanya dilakukan karena iseng saja. Sebab niat Anda akan sangat mempengaruhi hasil amalannya. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana caranya memikat seseorang dengan media kembang kantil. Semoga benar-benar menfaat untuk Anda. Akhir kata saya cukup, kan? Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu. 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 Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.